Ada yang bawahmu? Seorang kakek berinisial AS berusia 61 tahun, warga Sukabumi, Jawa Barat, hanya bisa pasrah saat digelandang oleh petugas unit PPA Polres Lebak. Pasalnya sang kakek tega mencabuli bocah berusia 9 tahun, yang merupakan saudaranya sendiri. Kejadian bermula saat korban selesai mandi, kemudian tersangka menyuruh korban masuk ke dalam kamarnya untuk memijat. Kemudian pelaku melancarkan aksi bejatnya dengan mengiming-imingi sejumlah uang kepada korban. Setelah memberikan uang, korban yang tidak tahu tindakan pelaku, hanya menuruti dan melakukan apa yang pelaku sampaikan. Sementara itu kanit PPA Satreskrim Polres Lebak, Ibda Sutrisno mengatakan, bahwa tersangka yang tinggal sebatang kara di Sukabumi akhirnya diajak ke bayah. Selanjutnya menyampaikan bahwa pelaku melakukan tindakannya baru pertama kali. Pelaku mengaku sebelumnya tidak pernah melakukan hal tersebut. Ketika si korban itu masih pakai handuk, korban menyampaikan kepada saya, tersangka menyampaikan kepada korban bahwa, Neng mau gak menjidin kaki-aki? Yang bahasa Sundanya kan ping-ping kaki. Nanti saya kasih 10 ribu, korban mau menjidin. Habis itu tersangka ngomong lagi, Neng mau gak duduk di pampuan aki? Jadi nanti dikasih 50 ribu. Yang korban mau duduk, selanjutnya tersangka ini membuka selananya dan melakukan perbuatan asesial kepada perbuatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 82-76E, Jungto Pasal 82, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Nano Soekarna, Jurnalis Bantan TV, dari Lebak, memberitakan.